Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam basket lover Terutama pencinta basket di Kabupaten Jember Nah, hari ini Mimin mengundang Pak Paron Ini apa? Julukan yang biasa disebutkan kepada Pak Rony Sama anak didiknya Pak Paron Seseku basket di Jember Sekaligus pendiri Klub CBB Nah, hari ini kita akan Wawancara kepada Pak Paron Tentang sejarah berdirinya CBB Pak Paron Siap Kapan CBB itu berdiri Pak Paron? Ya, kalau melihat Sebelum saya Berdiri masalah tentang berdirinya kapan Mudah-mudahan cerita ini juga bisa Menginspirasi teman-teman Para pelati, pejuang basket Di Jember Tengah dan Jawa Timur Bahkan seluruh Indonesia Pada umumnya yang Masih berdiri di daerah Terutama di daerah pinggiran Atau di daerah Pulau Solanain Jadi, awalnya saya masuk di Jember Sekitar tahun awal 1996 1996 masuk di Jember Dengan dulu Memang pada saat masuk ke Jember itu Saya pamit ke Pak Rahman Salah satu dosen saya dan Toko basket nasional Pak Rahman Pak Rahman Dosen Beliau berpesan rumah saya Hanya satu pesan Pada saat pamit mau berangkat ke Jember Berjuang untuk mengajar awalnya Satu pesan Satu pesan itu yang Mungkin Apa ya Termaktub atau Masuk dalam Jawa Beliau menyukur bahwa Tolong kembangan basket di Jember Kata-kata itu yang Membuat saya Pada Jember berbikin Dan begitu masuk ke Jember Waktu itu Basket Mini basket Di usia asli Di usia dini Belum ada sama sekali Belum ada Jadi rata-rata Basket pemain-pemain Di Jember itu Dimulai dari 0 Waktu SMP Baru mulai belajar Jadi ketika usia SMP Masih belajar Anggapannya timan-timan Gola Betul-betul Jadi dasar Dari fundamental dasar Bahkan sama sekali Yang tidak mengalah Gola basket Nah itu awal ya Jadi Pada saat saya Udah punya anak Satu Namanya Ica Sekarang Alhamdulillah sempat Bikin nama Jember Bapak Panjwa Timur Itu ceritanya Pada saat saya Umur Kelas 5 SD Kelas 5 Saya Punya Apa ya Punya niatan Bahwa saya harus Memulai Bahwa anak SD Harus mulai Ada basket Hanya dimulai Ada oleh anak saya sendiri Dan ngajak teman-temannya Yang di SD itu Untuk dilatih Dan Sekiligus Dinamai Club Dan mencari nama Apa yang pas Karena waktu itu Masih anak SD Maka saya Memberikan nama JBB Yang sikatanya JBB Basketball Jadi bola basket Husus anak-anak kecil Berarti awalnya JBB itu Kepanjangan dari Children Basketball Iya betul Jadi memang awalnya Namanya untuk Mencari dengan anak-anak kecil Nah Ica pertama kali Latihannya dimana Jadi Sebelum Mengincar latih Nigo Memang Waktu itu saya Mengajar di SDM itu Memang Saya minta Kepala soalanya Untuk dibangun Lapangan basket Sehingga Ica kecil Ica kecil Melalui SV Kelasa Mulai TK Lalu Mengenal bola Berikut Bermain di Lapangan basket SDM Bersama Anak-anak SDM Setiap hari SMK Negeri 2 SMK Negeri 3 SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 SMK SDM Itu Habis itu Untuk menginjak ke Gornya itu Ceritanya bagaimana Begini Jadi Saya punya teman Punya teman Yang sama-sama Pegang Pobda Awalnya dulu Pak Suhada Guru SMK Itu juga Toko basket Alumni UEM Malang Pak Adair juga Mantan Pemain UEM Malang Itu awal juga Sama-sama Pejinta basket Yang awalnya Berjuang Saya bermuat Eh pak Iseng-iseng Kita Ngumpulan Anak-anak kecil Hanya saya Menyembar Brosur Di sekolah-sekolah Nasar Kita yang Dikasih Brosur Kasihkan Satpamnya Untuk Ikut bergabung Ladan Mas Keddi Di CBP Dan Ladan pertama kali Di Gor BKPSU Itu Kami nyewa Patungan dengan Pak Adha Untuk Pak Adha Jadi Patungan Berdua Untuk nyewa Gor itu Tepatnya Tahun berapa Itu Itu Bandunya Pas Disamakan Dengan Tengah Nah Jadi Tahun-tahun Fenomenal Jadi Tanggal 10 Februari Tahun 2008 10 Februari Nah Ingat-ingat 10 Februari 2008 Tahun berdirinya CBB Pertama kali Ladan di Gor Perkembangan Perkembangan CBB Dari tahun ke tahun Begini Saya dulu Awalnya Tidak pernah berpikir Tidak pernah berpikir Bahwa CBB Itu akan Sampai eksis Sampai sekarang Kemudian Juga Kalau Mereka Memain-main Yang bisa Mengharunkan Nama Jember Bahkan Ada permainan Yang juga Bisa disumbungkan Untuk Membukan Nama Nama Jawa Timur Jadi Saya itu Awalnya Yang penting Untuk Menang Basket Sejak Dini Ke anak-anak Waktu itu Juga Widya Yang sekarang Sempat Yang pada Akhirnya Juga Memanggiri Ponjatim Widya Kecil Itu Ada Anak Orang Desa Lari Masih SMP 7 Tidak Bisa Basket Sampai Jadi Widya Keras Satu SMP Kita Masih Keras 5 Jadi Atain Bang Bersama-sama Bersama 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 Itu Awal Mula Saya punya Yang pada Akhirnya Punya Penganggiri Yang bisa Untuk Berkimu Wakil Jember Bahkan Jatim Dari Tahun Ketahun Jadi IBB Dengan SMP 7 Itu Merupakan Hubungan Yang Tidak Bisa Terpisahkan Karena Saya Bersama SMP 7 Otomatik Juga Masuk Di Klub IBB Cuma Ada Berapa Anak Yang Juga Sekolah Lain Ada Yang Berkabung Di JBB Jadi Yang Fenomenal Dari Bajan Waktu Itu Ica Pada Saat Kelas 1 SMP Kalau Kasara Itu Yang Fenomenal Pertama Akanya Pada Saat Ikut KU 14 Di Malang KU 14 Di Malang IBB Ica Etin Dan Noga Nika Dari S Kumbar Itu Kami Bisa Mengalahkan Sahabat Surabaya Sahabat Surabaya Pada Itu Yang Dilatih Cielena Dan Sampai Membawa Ica Sama Nika Bisa Dibawa Oleh Karena Kedika Kedika JBB Kemudian JLS Jawa Satu Berangkat Jawa Dua Berangkat Dan Membawa Ica Dan Nika Untuk Ikut Kejurnas H14 Di Bali Itu Pernama Kali Yang Bikin JBB Terus Berkibar Sampai Saat Ini Kemudian Yang Fenomen Laki Menurut saya Bahwa Hampir Sebelum Pemain JBB Tidak Ada Dari Gabungan Dari Lain Pada Saat Obda Tahun 2012 Di Surabaya Peringkat Ketiga Semuanya Murni Adalah Anak JBB Ketiga 2012 Bawa Menari Perumbu Perumbu Penang Menang Sekali Semuanya Jangan Berlanjut Sampai Porpov Yang Porpov Yang Dikediri Kemudian Porpov Yang Dimandiun Itu Hampir 50% Lebih Dari Hasil Karyan Anak JBB Khusususnya Dibutri Khususnya Dibutri Kedepannya Bagaimana Programnya JBB Ya Alhamdulillah Masa-Masa Ini Dan Berdekati Bahwa Kami Berjalan Memang Untuk Berbagi Mungkin Satu-satunya Club Di Indonesia Yang Tanpa Memungut Iyuran Seperserpun Tanpa Memungut Iyuran Seperserpun Nah Ini Dengerkan Tanpa Memungut Iyuran Seperserpun Untuk Bergabung Berlatih Dengan CBB Jadi Karena Memang Saya Hampir 10 tahun Lebih Itu Begerja Sendiri Jadi Sebagai Pelatih Sebagai Kesuruh Semua Jadi Ya Akhir-hari Ini Banyak Teman-teman Yang Membantu Tapi Bagi Saya Kalau Ikut Gabung Bibi Jangan Murni Untuk Berbagi Untuk Berbagi Jadi Yang Membantu Saya Murni Jangan Berharbayaan Ini Berbagi Kami Juga Tidak Punya Donator Tapi Alhamdulillah Pada Saat Ikut Turnamen Itu Anak-anak Para Wali Murni Iyuran Untuk Ikuti Turnamen Tapi Bulannya Tidak Ada Ada Berapa Toko Basket Yang Memang Peduli Karena Eksistensinya Jidibi Itu Salah Satu Toko Yang Sekarang Diri Ketua Formasi Jawa Timur Pak Vian Itu Sumbansian Selalu Mencukup Kami Kalau Berangkat Turnamen Turnamen Dan Yang Paling Di Luar Dukat Kadang Pada Saat Kami Ikut Event Kelar Kota Itu Ada Teman Teman Kelar Kota Yang Membantu Kami Bahkan Pengenapan Dibantu Makan Ada Yang Bantu Temu Timbal Balik Dari Kalfakati Terus Ini Pak Teknik Teknik Yang Biasa Diajarkan Pak Rony Kepada Khususnya Putri Yang Perkembangan Pesat Tidak Tidak Teknik Yang Bagaimana Karena Kalau Teknik Di Luar Berbagai Banyak Teknik Yang Diajarkan Ya Kalau Bicara Basket Bicara Basket Fundament Ada Sebenarnya Dimana Apa Yang Diajarkan Sama Basket Itu Harap Ya Drabble Pasir Yang Shooting Intinya Itu Cuma Yang Terpenting Menanam Yang Mungkin Di Antara Pelati Punya Perbedaan Tentang Bagaimana Menanamkan Menanamkan Ke Anak Bahwa Basket Menjadi Kehiburan Bagi Anak Basket Menjadi Kecintaan Sehingga Mereka Berlatih Karena Kena Cinta Bukan Terpaksa Menanamkan Itu Yang Memang Tidak Semua Orang Bisa Bahkan Tidak Semua Anak Bisa Menerima Basket Jadi Hiburan Bagi Mereka Jadi Mereka Tidak Berlatih Pada Samping Di rumah Di rumah Bahkan Dimanapun Di luar Saya Mereka Tetap Berlatih Karena Cinta Penanaman Itu Mungkin Yang Beda Kalau Basket Saya Kira Semuanya Pelati Sama Sama Kalau Mengajarkan Fundamental Sama Sama Itu Sama Cuma Tinggal Bagaimana Menumbuhkan Rasa Cintanya Anak Terhadap Basket Sehingga Anak Tersebut Menjadi Gila Menjadi Gila Selain Anak Itu Juga Penanaman Terhadap Orang Tua Untuk Mendukung Anak Tersebut Jadi Memang Anak Berhasil Itu Bukan Semata Mata Karena Berhasilan Pelati Jadi Peran Saya Jangan Pernah Terlalu Apa Ya Maka Kebedaan Itu Mending Kenapa Lagi Tidak Banyak Faktor Terutama Kalau Di usia Dini Peran Orang Tua Itu Luar Biasa Mereka Sudah Relam Antara Anak Yang Meluangkan Waktu Kemudian Nambah Gisi Di rumah Nambah Menu Itulah Biasa Peran Orang Tua Sangat Untuk Yang Untuk Kalau Kalau Belum Profesional Artinya Bulang Manajemennya Bulang Belum Terhitung Kejali Di Keluar Yang Maju Di Isinya Sudah Manajemen Klub Yang Melaksanakan Itu Beda Tapi Kalau Daerah Itu Peran Orang Tua Sangat Penting Jadi Kami Sangat Bertirmasi Pada Para Orang Tua Sampai Sain Yang Tetap Men Support Mengantarkan Anak Sukarela Membangun Dunia Anak Bangsa Lagi Mereka Keterkaitan Antara CBB Dengan SMP7 Itu Tidak Bisa Dipisahkan Pertama Kali Pak Rony Melatih SMP7 Itu Tahun Berapa Tidak Bersama Jadi Saya Sebelumnya Baskan Di Jember Itu Yang Mungkin Dibilang Gila Saya Tidak Tandar Waktu Karena Saya Sebelum SMP7 Itu Pernah Pegang STM Sendiri Pernah SMP Arjasa Pernah Pegang Polktek Jember Selama Ambil Tiga Tahun Kepala Yang Lama Di Umok Universitas Muma Di Jember Hampir Sepuluh Tahun Kepala SMP3 SMP3 Hampir Sepuluh Tahun Sebelum SMP7 Ceritanya Bagaimana Masuknya Pak Arun Itu Gini Jadi Saya Punya Teman SMP7 Punya Teman Yang Dulu Pengen Karena SMP7 Masuk SMP Pinggiran Termasuk SMP Yang Tidak Dilirik Pada Warga Kota Untuk Sokoro Sana Ada Teman Untuk Menghidupkan Olahraga Dan Karena Lainnya Teman Saya Minta Membantu Menghidupkan Basket SMP7 Yang Memang Pinggiran Hanya Saya Bersedia Saya Pada Saat Itu SMP3 SMP7 SMP7 Terus Bagaimana Bagaimana Support dari SMP7 itu sendiri nah itu yang bikin bikin mungkin SMI 7 karena memang dukungan lembaga yang luar biasa itu mungkin saya kira orang se-gila kepala asokan SMI 7 itu masih ada di Jember jadi kalau ada kepala asokan seperti Pak Saipur satu dua orang aja di kota manapun betul-betul gila betul-betul men-support kegiatan olahraga tidak hanya basket semua olahraga disupport semua itu sekarang olahraga akan maju nggak akan maju dimanapun kalau ada para peti pejabat yang betul-betul berkipah pemajuan olahraga di daerahnya jadi peranan Pak Sipul itu di basket terutama di basket sangat luar biasa sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang SMP7 juga punya gorewan alhamdulillah itu satu juga perjalanan panjang bahwa SMP7 itu di samping memang digunakan untuk SMI tapi pada saat pembuatan untuk kabupaten seperti Pobda belum punya gore itu pembuatan Pobda selalu disediakan sehingga pemerintah menerima hanya sampai disumbang punya gore seperti sekarang jadi ceritanya gore berdiri itu karena memang prestasinya SMP7 di basket sangat luar biasa Pak ya dengan fasilitas seperti itu misalkan bola itu ada banyak Pak ya alhamdulillah sekarang tapi kalau dulu sama-sama selama penjuangan itu awalnya sama yang Widya itu masih lima tiga itu tapi setelah jarak-jarak menang disupport jadi banyak bertambah setiap tahunnya dengan fasilitas seperti itu untuk anak-anak latihan di SMP7 ketika ada turnamen luar kota itu itu juga kelebihannya satu-satunya bahwa mungkin di daerah lain tidak bisa terjadi jadi SMP7 ini turnamen keluar kota malapun tidak pernah nari iuran dari orang tua murni dari mengenola apa yang ada di sekolah itu jadi sangat luar biasa terus untuk perkembangan CBB Pak kira-kira yang kedepannya ini yang berpotensi untuk membawa prestasi ini kau berapa saja nih Pak untuk saat ini saya sudah nyapkan kalau dulu saya karena memang yang ini berangkat masih masih nol itu SMP itu biasanya saya ikuti biasanya KU16 karena sudah nyetakan 2 tahun dari nolnya itu SMP baru-baru KU16 baru ikut ya kalau sekarang kalau sekarang Alhamdulillah saya sudah menyiapkan tim walaupun dia nggak tahu tapi saya sudah punya tim untuk KU12 KU12 punya untuk putri terutama KU14 juga punya jadi untuk event-event ke Yudhpoh di masa akan datang insya Allah UP siap dan selalu ikut jika ada ke Yudhpoh tidak pernah aksan tidak pernah aksan jadi itu yang yang bikin ya nggak tahu walaupun tampak tampak yuran spesial pun itu itu sebenarnya nggak ada nggak ada yuran oke teman-teman basket lover ini tadi penjelasan singkat sejarahnya CBB dari pemilik sekaligus pendirinya yaitu Papa Ron lebih akrabnya dipanggil seperti itu oleh anak didiknya ya karena memang sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri di lapangan karena Pak Ron ini sangat akrab dengan para pemainnya ya Pak ya sangat akrab dianggap anak sendiri ya Pak ya sehingga anak itu bisa cinta bola basket mencinta sama Pak Roni ya Pak ya nah tujuan salah satu tujuan ini ya pernah ngobrol sama Pak Roni tentang perkembangan teknologi jadi bagaimana Pak kalau CBB itu dibuatkan channel YouTube nih siapa tahu nanti yang subscribe banyak termasuk yang nonton harus subscribe harus nge-click tuh yang merah tulisannya subscribe nah itu harus di-click terus kalau nonton minta tolong jangan di-skip-skip biar jam tayangnya makin bertambah ya siapa tahu nanti rejeki kedepannya yang subscribe banyak yang nonton banyak bisa lah menyumbangkan dana dari channel YouTube CBB itu untuk berjalannya top CBB kedepannya Pak ya karena kalau tombol subscribe itu gratis cuma satu kali mencet amalnya luar biasa untuk yang nonton begitu Pak ya ya tapi sebetulnya memang ini bagi saya ini karena ya dulu-dulu teman-teman minta cuma ini mungkin tujuan saya saya mau di wajar ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman di daerah kalau memang untuk bikin daftar butuh perjuangan berjuang itu butuh pengorbanan gitu jadi tanpa-tanpa pengorbanan kita tidak akan bisa berjuang yang maksimal nah jadi teman-teman punya tapas kayak di daerah nah teman-teman yang Madura dulu juga gak pernah saya support Madura oh iya aslinya Pak Anung ini dari mana katanya mendatang iya kebetulan saya juga orang Madura orang Madura cuma akhirnya sekarang jadi orang Jimber Alhamdulillah ya jadi intinya itu intinya teman-teman yang ingin menyatu niat-niat karena bahwa kita boleh itu sudako karena sudako tidak hanya berupa tidak ada uang jadi apa yang kita miliki kemampuan kamu ini kalau tidak punya uang tenaga nah ternyata pikiran kemampuan apapun yang bisa disedakurkan untuk orang lain untuk masyarakat itu gunakanlah itu intinya intinya itu ya hehehe oke teman-teman sekian wawancara saya dengan Pak Farron terima kasih banyak Pak Farron sudah datang ke studio sederhana CBB Jember yaitu ini saya buat memang ruangan ini saya khususkan buat untuk studio misalkan memancara untuk pencinta basket nantinya akan saya upload di channel youtube CBB Jember semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi semua dan menginspirasi bagi teman-teman di daerah lain sehingga teman-teman di daerah lain itu tidak berkecil hati dengan dengan fasilitas seadanya Pak ya betul fasilitas seadanya kemudian jauh dari ekspektasi seperti kota-kota besar di Jawa Timur yang fasilitasnya wah luar biasa sekali klubnya finansialnya luar biasa sama sekali dengan adanya video ini supaya bisa menginspirasi teman-teman pelaca yang ada di daerah bagi yang menonton saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semangat pokoknya basket selamat menikmati selamat menikmati hubungi selamat menikmati